Perjalanan hari ini saya berhenti di sebuah desa namanya Desa Kertasari. Desa ini sudah lama tidak digunakan karena terdampak oleh pengembangan bandara internasional Jawa Barat. Dan seperti inilah kondisi desa yang sudah lama tidak digunakan. Kita coba masuk rumah hantu ya. Katanya ini rumah hantu karena sudah lama ditinggalin oleh penghuninya karena sudah dibebaskan untuk pembangunan area bandara Kertajati. Ini adalah ada dua patung singa ya. Ini patungnya. Kita coba masuk ke dalam ya. Kita ke sebelah kiri dulu cuy. Oke kita lihat kesini. Ini rumah-rumah banyak rumahan itu cuy. Ini sebelah seri juga ada nih rumah kosong lagi. Cuman sudah diselimuti oleh semak lukar. Jadi akses pasuknya susah. Oke kita kembali lagi kita masuk lewat depan. Oke assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah di dalamnya cuy. Tempatnya seperti ini. Rumah hantu katanya ini. Disebut rumah hantu karena sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Penghuninya karena daerah ini dibebaskan ya. Atau digusur untuk pembangunan bandara internasional Jawa Barat. Oke kita coba masuk kesini. Ini adalah kamarnya. Oke kita coba masuk lagi ke belakang. inilah kondisi rumah hantu ya. Rumah hantu ditinggalin oleh penghuninya. Karena areal sini. Mau dijadikan. Areal bandara internasional Jawa Barat. Jadi rumah ini. Sudah dibebaskan oleh pemerintah. yang punya rumah meninggalkan tempat ini untuk tinggal di tempat barunya ya. Ini rumah ini sudah lama nih bos. Oke kita keluar lagi ya. Kita coba ke sebelah kanan. Belah kanan sudah berdampingan sekali ini dengan bandara ya. Kita coba. Nah itu pesawat-pesawat ini coy. Dan ini adalah rumah yang masih tersisa ya. Dan warga sini menyebutnya ini rumah hantu. Karena sudah lama ditinggalin oleh penghuninya. Oke kita coba ke desa ya. Di sini juga ada desa mati ya. Dan lokasi ini. Di berada di desa Kertasari, 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 Majalengka. Oke kita langsung ekspor ke desa ya. Namanya desa Kertasari. Kita menyebutnya desa mati aja ya. Oke kita lanjut. Oke kita menuju ke desa mati ya. Namanya. Desa Kertasari. Inilah Gapura dari desa Kertasari. Desa Kertasari, Kertasari. Inilah Gapura masuk ke area balai desanya ya. Oke kita coba masuk ke area desanya ya. Desa Kertasari. Ini cuy. Kita masuk ke. Desa ya. Desa mati ini. Kita cek. Kondisi desa mati. Kertasari, Kertasari, Kertasari. Ini kondisinya udah seperti ini cuy. Coba lihat. Kondisi dalam. Sudah ditunggui banyak semak lukar. Dan atapnya pun sudah roboin. Coba lihat sebelah sini. Ini. Inilah desa desa Kertasari, Kertasari, Kertasari yang sudah ditinggalkan oleh warganya pindah. Karena area ini mau dijadikan area bandara internasional ya. Oke kita coba kesini. Inilah sepilingnya seperti ini. Kita coba kesini. Cek, cek. Lihat ke dalam. Oh ada material nih. Kayu. Yang sengaja disimpan disini. Mohon maaf karena disini lokasinya berada di pinggir jalan. Jadi ada suara-suara kendaraannya. Oke kita coba kesini. Gak ada barangnya kosong. Gak ada barang yang perlu di eksplor. Udah kosong tempatnya. Kosong ya. Kita coba lagi kesini. Wah inilah tempat yang paling gokil. Biasanya makhluk astral sukanya disini. WC coy. Di WC biasanya dia sukanya. Nah. Oh wirenya ada nih. Oke kita keluar lagi. Oke kita coba kesini. Lanjut. eh Tunggu. 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 Oke katanya sepertinya nggak dikunci Halo Assalamualaikum Oh ada barang-barang Oke katanya masih digunakan kita nggak boleh masuk karena nggak ada izin kita kita kunci lagi Oke kita lanjut sini Oke sepertinya lah desa mati ya namanya desa Kertasari Kertajati Inilah tampak dari depan ya desa Kertasari Kertajati yang sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya Pindah ke tempat yang lainnya karena areal sini mau dijadikan areal bandara internasionalnya Oke kita lanjut Kita cukur ke sebuah masjid ya Masjid ini masih berada di desa Kertasari Kertajati yang sudah terbengkalai Sudah ditinggalkan oleh warganya karena tergusur oleh bandara internasional Jawa Barat Oke inilah sebuah masjidnya Oke kita masuk ke dalam area masjid Masjid ini tepat berada di samping desa Kertasari Kertajati ya Wow ada keranda bus Ada keranda bus Keranda mayat nih Ini adalah keranda mayat di areal masjid terbang kalai di desa Kertasari Kertajati Oke inilah Oke kita lanjut Oke Assalamualaikum 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 Ini ruangan apa ya Oke kita lihat ke dalam Ini ruangan Kaget sekali cuy tadi Ada keranda kirain Gak ada keranda di Areal masjid ini Ini kerandanya Tadi saya sempat kaget nih Oke kita coba masuk Areal masuknya Ini sudah terbuka ya Oke kita coba masuk Assalamualaikum 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 Ini berada di dalam areal masjid Di desa Kertasari Maaf nih penerangannya sudah agak redup ya Oke kita coba sini cuy Ini harus waspada dengan paku ini Ini atapnya sudah ambruk cuy Di masjid terbengkalai ini Karena sudah ditinggalin oleh warganya ya Sudah pada pindah Jadi masjid ini sudah tidak terawat lagi Oke kita coba masuk Wow Udah wangi banget nih Wangi Wow Banyak Kelawar apa Oh ini Sejenis Palet ya Oke kita Terima kasih sudah menonton Kita jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Amin Amin